Intro Halo X People Karena kemarin banyak banget yang mau konten horror di exposure media ini Jadi kali ini gue ada beberapa narasumber yang akan cerita apa yang dialami dia di studio AH dan juga di rumah produksi AH Jadi kita ada dua rumah berseberangan dan semua itu ada cerita horornya atau cerita yang serem-serem Nah sekarang kita masuk di segmen exposure misteri Oke sekarang kita udah kedatangan narasumber Kenapa Nyo? Dek-dekan Beho Bapak Dio Soalnya gue mesti tidur disini Beho Eh gapapa Ya ada yang tau ntar gue tidur ya Ya emang lu tidur Ya iya sih Jadi sodara Dio ini dia punya banyak katanya kejadian-kejadian horror yang terjadi disini Mungkin bisa diceritakan Gak banyak sih Beho Lebih ke ada lah Kayak gimana tuh? Ya biasalah namanya kita ibaratnya ini rumah baru gitu lah Ya kita kan sebagai pendatang harus ada yang nyambut gitu Nah yang nyambut ini kan mungkin yang udah lama disini gitu Perkenalan gitu? Ya ibarat kata ada perkenalan lah memperkenalkan gitu Cuma dengan berupa suara-suara Dulu kan rumah ini kan kosong banget ya sebelum ada studio Sekarang mah udah enak agar rapih dikit Ya udah terang dulu mah Udah terang Ya dulu mah parah Belum di chat, apa masih berantakan Di bawah masih kosong, atas cuma kamar doang Apa suara-suara apa gitu yang lu alamin gitu selama disini gitu? Yang paling sering sih Ibarat kan diatas itu kan lapang ya Maksudnya kan kayak naik tangga Setelah tangga tuh kayak udah gitu ruang kosong gitu kan Kalo orang jalan gitu kan pasti bunyi kan Kedengeran gitu Kaya jejak apa, jejak kaki gitu kan Cuma yang gue dengerin tuh lebih kayak Kayak seorang apa, langkah kecil kayak anak kecil gitu Oh kayak anak kecil lari gitu Lari gitu Terus kadang Gitu Apa ke tembok? Engga kayak kalo misalnya di lantai nih Oh diseret Sendal gitu kayak diseret Gitu Serem banget Seret Winding gue Apa itu ya? Kayaknya gue gatau kan Dulu gue masih Isinya tuh gue, Hilman Terus Jumlahnya masih ada Faisal Eri Dulu juga Dulu kan kalo Kalo editor itu kan Ya kadang kalo misalnya Begadang, deadline kan Masih disana Paling gue disini Kadang sendiri Misalkan kalo misalnya syuting udah kelar duluan jam 10an Yang lain masih pada ngedit kan Gue sendirian ada aja kayak Tiba-tiba kayak Apa? Suara Apa namanya Wastafel Nyala sendiri Tapi lu liat itu nyala? Engga Kayak nyala Oh kedengeran lu nyala? Pas lu liat tuh gak nyala? Gak nyala Itu Halusinasi atau gimana tuh? Engga sih Yang gue denger tuh di kamar sebelah Bewo Oh di kamar cewek sebelah? Iya Kamar cewek, sekarang kamar cewek kan Nah di kamar cowok itu kan Kedengeran banget kan Kalo misalnya Karena dempetan Dia kayak Dibuka Gitu kan Kondisi kan kalo Namanya orang istirahat kan Ya udah matiin lampu kan Cuek lah gitu ya Gue taut banget tuh Nah pas gue Nyalain lampu Ini kan gue nyalain lampu Terus mati tiba-tiba Cuman yang di wastafel di kamar cowok Bersih, kering gitu loh Gak ada apa-apa Tapi Ih Denger gak? Wajib 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 Nah menarik ceritanya guys Baru Maaf-maaf ya Apa kalo bahasa jawanya? Buka Ngeun sewu Jadi emang dari awal kita Nge-set lampu Gue juga Awal kita nge-set lampu kan Nge-set lampu segala macem Permisi-permisi tuh Sentai Sentai T breeding Trey Sentai Fati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton